Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Beltim, Selasa, 12 Desember 2023. Kampanye gemarikan yang diselenggarakan Dinas Perikanan Kabupaten Beltim tersebut mengusung tema, ragam kreasi masakan olahan ikan untuk menyehatkan dan mencerdaskan generasi bangsa, menurunkan angka stunting, menuju masyarakat Belitung Timur yang sejahtera. Dia menyebutkan, masyarakat Kabupaten Beltim sebenarnya sudah sangat terbiasa mengonsumsi ikan, terutama ikan laut. Sebab, sejak usia dini, anak-anak sudah disuapi ikan. Namun yang menjadi penekanannya, bagaimana mengajak masyarakat Beltim untuk terbiasa mengonsumsi ikan air tawar mengingat selama ini cukup banyak warga yang enggan makan ikan air tawar tersebut. Hairil mencontohkan, dalam 100 gram ikan nila, terdapat sekitar 128 kalori, 0 gram karbohidrat, 26 gram protein, 3 gram lemak, serta sejumlah vitamin B3, B12, kalium, fosfor, serta selenium. Kampanye gemarikan di halaman kantor dinas perikanan Kabupaten Beltim tersebut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, mulai dari lomba memasak berbahan dasar ikan, lomba bercerita tentang ikan, bagi-bagi ikan kepada murid paut dan TK, hingga makan sepuasnya dengan beragam menu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.